Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Jalan Sipatu PS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial Yaitu tentang cara membuat nomor halaman di Google Doc Atau Google Dokumen Langkah pertama kita buka terlebih dahulu sebuah browser Kemudian kita buka untuk Google Drive Di sini saya akan membuka Google Drive lewat Google Aplikasi Caranya kita klik di bagian tanda titik-titik persegi di bagian pojok kanan atas Ini adalah Google Aplikasi Kemudian saya pilih Google Drive Nah setelah Google Drive di sini terbuka Kita pilih dokumen yang sudah tersimpan Nah di sini teman-teman juga bisa membuat Google Dokumen baru Kemudian untuk menyisipkan nomor halaman Atau memasukkan nomor halaman Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut Kita pilih menu Insert di bagian baris menu atas Atau di sini tulisannya adalah sisipkan Karena di sini saya menggunakan Bahasa Indonesia Kemudian kita pilih bag number atau nomor halaman Nah di sini terdapat 4 pilihan Atau teman-teman bisa klik menu opsi lainnya Nah di sini Nah di halaman berapakah nomor halaman ini diterapkan Nah karena di sini saya ingin membuat untuk seluruh halaman Kita pilih yang paling atas seluruh dokumen Kemudian untuk posisinya Apakah berada di bagian atas atau header Atau bagian bawah atau folder Nah di sini akan saya gunakan di header saja di bagian atas Kemudian untuk penomoran halaman ini dimulai dari nomor berapa Apakah nomor 1 atau seterusnya Apabila sudah kita klik tombol terapkan Nah seperti yang teman-teman lihat Ini adalah hasilnya Ini adalah nomor halaman yang baru saja saya buat Nah untuk mengedit kita klik menu opsi Kita klik apakah nomor halaman format header atau habus header Nah demikian video tutorial singkat tentang cara membuat nomor halaman Pada Google Dokumen Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih